selamat datang di channel youtube Febucci Workshop jadi kali ini kita punya proyek spesial kita tuh ngegarap Vespa ini Vespa ini tuh buat apa sih? ini tuh buat rahota rakyat kolaborasi bareng berifat sungkaan nah jadi motor ini tuh kita kerjain di divisi Febucci Custom Department nah itu basicnya apa sih kami yang? untuk motor ini tuh basicnya GTV 300 yang terbaru ya yang Kailes motor ini tuh orsinilnya warna krem bisa dibilang ya krem dan dibawa ke Febucci Custom Department terus dirubah jadi warna putih buat kalian yang pengen tau detailnya apa aja yang diganti di motor ini nanti Kang Mail bantu jelasin oke kita mulai aja langsung ya Kang Mail untuk konsepnya dari motor ini konsepnya kayak gimana sih Kang Mail? jadi motor ini tuh awalnya tuh desain dan lain-lainnya tuh dari Adeki owner dari Rautype Raya jadi konsep motor ini tuh rally look oh iya iya nah makanya waktu kita dapet konsep itu jadi kita mikir tuh dari bentuk dan lain-lain lah yang masuk ke konsep ini dari awal apa ya kita mulai dari bar-end kali ya boleh nah ini dari bar-endnya tuh khusus untuk motor ini apa gimana Kang Mail? jadi bar-end atau stabilizer ini tuh emang kita bikin dari fabrika development khusus motor ini jadi tidak dijual belikan nah dengan bentuk yang kita sesuaikan dengan konsep konsep rally ini jadi bentuk ini tuh kita ngikutin tuh ngambil bentuk sport 3 tetapi tetep kan namanya motor besar nih maksudnya motor besar kan? nah dia tuh butuh fungsi stabilnya juga makanya kita dikasih kita udah hitung dari beratnya jadi semuanya sama kayak yang Orsinilnya gitu? lebih berat soalnya kita dengar dari orang-orang lain tuh stabilizer yang Orsinil tuh kadang masih kurang stabil ya ya berarti ini materialnya dari apa nih Kang Mail? ini tuh kita pakai bahan Dural seri 6 6065 serinya tuh lalu kita machining pakai CNC lalu detail-detailnya sih cuma kayak logo dari Rifat Sungkar sendiri gitu lah kurang lebih kalau ini untuk handle remnya nih soalnya kelihatannya agak mencolok sama lebih beda dari yang lain nih gimana nih Kang Mail? jadi handle rem ini tuh sebenernya tuh produk salah satu produk dari fabrika nah cuma kita bedain sedikit sih sebenernya khusus motor ini tuh berhubung ini motornya juga spesial kan? iya iya nah sedikitnya tuh bedanya tuh dari marking yang disini nih di depan ini kita tambahin oh iya jadi hampir kebanyakan mungkin ya dari part-partnya fabrika tuh VIP untuk motor ini gitu spesial lah iya 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 i jadi ini tuh salah satu part terbaru dari fabrika tuh aksesorisnya back rack back rack ini tuh jadi dibikinnya tuh simple kecil kenapa kita pasang di motor ini karena kan maksudnya rally tuh gak apa ya butuh ornament-ornament juga kan nah ini tuh bisa nanti bisa dipasang buat nyimpen tukit oh untuk bawa barang-barang tukit gitu ya begitu kurang lebih kenapa kuning sih emang dari desain dari sana ya dari ngikutin warna color paletnya dari Kang Deki sendiri terus nah ini Kang Ma'il untuk cover knalpotnya nih ini dari yang ori dirubah atau dari Kang Ma'ilnya di custom gimana gitu oh jadi ini tuh cover knalpot original ya cuman kita tuh kita bikin blank dulu kenapa? soalnya kita mau bikin apa ya namanya setelahnya ornamen-ornamen atau bentuk buat nyesuaikan dari konsep lagi ya balik lagi awal ini kayak gini mungkin ya dibolong-bolongin gini ya kurang lebih jadi ini tuh saya sendiri ngegambar ngambil dari referensinya tuh motor-motor sclamber motor-motor yang dual purpose gitu iya 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 oke Kang Ma'il aku mau lihat-lihat dulu nih boleh boleh soalnya disini ada yang rada mencolok ya ini tuh apa nih? Kang Ma'il bisa dijelasin gak? ini tuh apa ya sebutannya? kalau masalah tuh air scoop kita sih nyebutnya air scoop ya air scoop ini tuh fungsinya tuh untuk mendinginkan si pengereman depan jadi nanti tuh ada angin yang masuk kesini nah dia tuh tumbuhnya ke kaliper depan untuk pendinginan kadang kan kalau ABS agak tricky ya kalau panas kadang suka blong kan blong jadi selain aksesoris ini juga fungsional bahan karbon lagi juga ya? iya karbonnya bukan karbon tempel aja biur karbon terus nih ini untuk bagian emblemnya ini tuh buy request atau dari konsep customnya untuk ngikutin yang lain dari logonya jadi ini tuh sebenernya buy request dari Adeki Sastra sendiri cuman jadi fungsinya sebenernya cuman pemanis aja sih ini biar kan kalau yang originalnya tuh kayak coret gitu Kang cuman kan gak masuk nih sama warna-warna dari motor ini nah kita custom yang custom ya sama identitas dari motor ini juga kan ada logon rifat sumpernya ada rautype dan fabrika oh baik 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 oke jadi tadi udah dijelasin beberapa part dari fabrikanya oleh Kang Mahil nah disini saya penasaran nih Kang Mahil untuk custom kayak gini nih biasanya tuh berapa lama bikinnya kalau dari berapa lama sih sebenernya apa ya ya gimana konsep dan gimana yang kita kerjain kan cuman paling saya sendiri mau ngejelasinnya tuh dari lebih ke aksesoris-aksesoris di motor ini kali ya soalnya hampir beberapa aksesoris untuk motor ini nge-develop sendiri ya Kang Mahil iya jadi yang pertama contoh dari bar and stabilizer dulu deh ya jadi awalnya tuh saya sendiri tuh jadi kita ukur dulu nih dari yang originalnya yang originalnya lanjut ke gambar 3D nah dari situ tuh kita gak langsung produksi gak langsung jadi kayak gini yang awal tuh biasanya kini kemudian kan saya bawa nah biasanya kita bikin dari 3D print dulu oh jadi biar apa ya kayak lebih presisi mungkin ya lewat 3D print iya jadi dari 3D print ini tuh kita bisa dicobain dulu nih iya 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 nah dari sini kan bisa tau nih oh kurangnya sebelah sini sebelah sini kalau udah kurang-kurangnya tinggal revisi lah istilahnya iya 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 kalau udah fix ya lanjut aja ke produksi oh begitu terus kalau untuk di motor ini nih yang menurut Kang Mahil makan waktu atau lama dari apanya nih? kalau yang paling lama di motor ini tuh bagian cover final pot sebenernya oh bagian cover final pot ini ya soalnya kan si cover final pot ini tuh kita tutup dulu nih lubangnya yang originalnya ada 3 kan kalau masalah kita tutup dulu itu kan lumayan ya butuhin waktu yang lama nah cuman kita ngerjainnya tuh buat mempersingkat waktu juga jadi motor ini tuh awalnya kita bongkar dulu nih semua oh dibongkarin ya iya 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 ini cuma tampilannya doang iya cuma nuk aja oke nih buat Kang Mail takutnya ada yang nanya nih pengen liat motor ini langsung biar gak penasaran kan kalau nonton di Youtube terus kan pasti pengen liat ini langsungnya kayak gimana gimana nih kalau pengen liat langsung kalau mau liat langsung motor ini sih gampang sebenarnya tinggal dateng aja ke acara USS di tanggal 25 sampai tanggal 27 di JCC itu apa ya oh JCC ya terus jangan lupa mampir di bootnya Roll Type Riot jadi itu buat kalian yang pengen liat langsung motor ini di acara USS di Jakarta tanggal 24 bulan ini jadi di boot itu selain ada motor ini yang pasti itu ada barang-barangnya dari Roll Type Riot barang Rifat Sukar yang collab sama nah iya sama ada mobil Porsche nya juga jadi dari fabrika sendiri juga sebenarnya ada kita tuh nge-develop si shift mode dan lain-lain lah kalau penasaran ada beberapa part dari fabrika yang dipasang di Porsche nya keren juga ya fabrika ya bisa masuk ke Porsche juga oke oke makasih banyak ya Kang Mail untuk review motor ini buat kalian yang masih penasaran untuk liat motor ini secara langsung nanti jangan lupa datang di acara liat motor speed tanggal 24 bulan ini dan untuk kalian juga yang udah nontonin review dari motor ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya see you on next video bye 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 bye